Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, saya Patel John kembali lagi dalam program kesayangan kalian apalagi kalau bukan Info Zodiac. Yang tentunya akan membahas mengenai karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Apa kabar, Selamat El John semuanya? Dan apa kabar juga untuk kalian para Astrology Lovers? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga senantiasa selalu merasa bersyukur. Nah, tentunya hari ini aku tidak berhenti-henti untuk memberikan informasi terkait Astrology dan juga Zodiac. Aku sudah menanti-nantikan ya, kalau sebelumnya kita sempat ngebahas tentang urutan dari beberapa Zodiac yang tergalak sampai yang paling tidak tergalak. Kalau pada episode kali ini kita akan membahas dan aku akan mengungkap urutan Zodiac dari yang paling pemberani sampai Zodiac yang paling penakut. Penasaran akan seperti apa? Langsung aja ya, kita masuk ke Zodiac yang pertama. Tapi sebelum itu aku izin menginformasikan bahwa informasi hari ini tentunya merupakan hasil literasi dan juga survei dari beberapa alaman terpercaya. Jadi kalau misalkan sahabat El John dan juga Astrology Lovers memiliki preferensi pribadi, silahkan banget untuk tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk kepada urutan yang pertama. Nah, inilah urutan yang paling pemberani, Zodiac yang paling pemberani. Ada Zodiac Scorpio. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa Zodiac Scorpio ini adalah sosok pribadi yang begitu tegas, dia itu berani banget dalam segala hal, entah itu dalam mengambil keputusan atau bahkan pergi ke tempat manapun yang bahkan kita semua belum pernah pergi ya. Atau itu merupakan tempat asing bagi insan yang ada di dunia ini ya. Tapi sosok Scorpio adalah orang yang pemberani dan siap untuk mengatasi segala hal. Dan dia ini gak takut akan apapun, bukan berarti dia itu tidak memiliki ketakutan juga, tapi ya seseorang yang pemberani itu adalah dia yang memiliki banyak ketakutan, tapi bisa mengalahkan ketakutan tersebut. Dan itulah adalah Zodiac Scorpio. Kita masuk kepada urutan yang kedua. Di urutan kedua ada Zodiac Pisces. Nah, walaupun Pisces ini memiliki banyak sisi lembutnya daripada kuatnya, Pisces ini ternyata masuk ke dalam daftar orang yang sangat-sangat pemberani loh. Dia itu ada di posisi kedua karena dia mampu mengontrol ketakutannya, selain itu mampu mengontrol emosinya dengan sangat baik. Dan bahkan dia tidak mau kalah dengan rasa takutnya, sehingga dia bisa terkenal sebagai sosok yang berani, sosok yang selalu siap, sosok yang tidak takut untuk mengalahkan rasa takutnya. Oke, kita masuk kepada Zodiac pada urutan ketiga. Di urutan ketiga adalah Zodiac Gemini. Nah, Gemini ini sebenarnya mereka terkenal tegas dan juga cerdas. Mereka tahu betul apa yang mereka mau dan mereka inginkan dan apa yang mereka visi-nisikan. Tapi, Gemini ini juga sebenarnya terkenal akan sosok yang berani karena mereka tidak takut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Mereka juga tidak takut untuk berdebat dengan orang lain karena sosoknya mereka juga yang cukup argumentatif, cerdas, dan juga lihai dalam berbicara ya. Mereka ini tidak canggung dan tidak takut dengan orang baru, tidak seperti kebanyakan Zodiac yang lainnya, yang masih suka merabah-rabah sekitar. Aduh, kira-kira orang ini nyaman nggak ya? Nah, kalau Gemini ya bodo amat. Justru mereka yang ngetipekal orang yang berpikir bahwa hmm, aku ngapain takut sama ruangannya? Mestinya orang lain dong yang takut sama aku. Belum tentu orang lain itu fit sama aku. Look, gimana cara Gemini nge-set standarnya mereka? Hmm, gelobos banget sih memang mereka ya. Dan mereka ini tahu gimana caranya untuk mengemukakan pendapatnya dalam batas wajar, dalam, pokoknya secara tepat aja. Mereka itu bisa menyampaikan hal itu tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dan hal itu juga sudah dilakukan atas dasar pertimbangannya mereka secara matang-matang, dan juga karena mereka adalah sosok yang dewasa. Oke, kita masuk kepada Zodiac yang keempat, di urutan keempat yang masih dibilang pemberani ini. Jatuh kepada Zodiac, Aries. Nah, Aries ini termasuk Zodiac yang pemberani karena mereka ini adalah sosok yang all out, totalitas tanpa batas, adventurer juga, orangnya tidak berani, orangnya itu kayak gila adrenalin gitu loh. Dan mereka itu nggak takut akan apapun. Biasanya sosok Aries ini memang kaku dan agak serius, tapi kayaknya nggak deh. Kalau aku sih nggak kaku ya. Cuman ada beberapa, dan ini fakta banget yang aku temukan juga di lapangan, bahwa beberapa dari Zodiac Aries ini mereka memang sosok yang serius. Jadi, dia memang menganggap nggak ada gunanya untuk menyerah kepada ketakutan, yang akan membuat diri mereka itu hanya rugi dan juga menyesal ya. Dan pasti mereka akan berpikir kayak, aduh, ini sepertinya ketakutannya hanya di otak aku aja nih, hanya di pikiran aku aja. Sebenarnya mah ini nggak ada apa-apanya. Ya, jadi memang begitulah cara berpikirnya Aries. Dan memang Aries juga merupakan salah satu Zodiac yang cerdas, dan mereka itu paling peka dan paling sadar akan dirinya. Self-awareness-nya juga tinggi. Jadi, mereka sangat-sangat tahu untuk coping ketakutannya mereka. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pada Zodiac. Di urutan yang kelima, ada Zodiac Libra. Nah, di posisi ini Libra bisa dikategorikan sebagai sosok yang berani, karena mereka itu nggak pengen merepotkan orang lain. Jatuhnya keberaniannya dia ini adalah terpaksa ya. Bukan karena secara naluri ya dia berani, bukan karena secara ya memang dia orang yang berani kali ya. Karena memang dia nggak kepengen ngerepotin orang lain. Dalam kata lain, memang dia harus terpaksa untuk menjadi berani, karena memang tidak mau ada orang lain yang merasa menanggung beban, kerugian atas ketakutan dari si Libra ini. Dan ini memang valid sih. Aku juga udah pernah menemukan satu buah pengalaman di mana memang si Zodiac Libra ini tidak berani untuk mengambil satu buah keputusan. Agak-agak ya berani dan nggak berani ya. Jadi memang yang mereka rasakan itu adalah nggak enakan, dan juga nggak mau bergantung juga kepada Zodiac lain atau kepada sesamanya. Mereka tuh kepengen sebenarnya hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri, akan tetapi jadinya maksa, bukan berlatih untuk benar-benar menjadi sosok yang berani atau menjadi sosok ya yaudah secara ikhlas dia berani kayak gitu. Tapi mungkin Libra ini adalah salah satu Zodiac yang menganut paham fake it till you make it. Jadi ya kita palsuin aja dulu, anggap aja dulu iya biar nanti juga realitanya jadi seperti itu. Seperti itu kali. Wah, jadi untuk itu Zodiac Libra ini bener-bener nggak mau orang lain itu jadi kena imbasnya atas perbuatan mereka. Jadi ya mereka nggak, ya meskipun nggak berani yaudahlah digas-gasin aja gitu ya, di jalanin aja kayak gitu, di go with the flow aja. Oke kita lanjut masuk kepada Zodiac pada urutan ke-6 nih ya, yang berada di persimpangan, di pertengahan antara berani dan tidak berani. Beliau merupakan Zodiac Virgo. Beliau nggak tuh ya? Jadi sosok ini merupakan sosok yang cenderung melihat situasi dan juga kondisi di mana dia harus menempatkan dirinya dia. Kapan dia harus merasa takut dan juga kapan dia harus merasakan berani ya. Dan juga kapan dia harus mengontrol ketakutannya. Biasanya ini tuh disebabkan karena memang orang lain mendukung dia. Jadi dia itu jadi berani. Tapi kalau misalnya orang lain nggak ngedukung dia, dia jadi ngedown. Jadi memang sepertinya kalau dengan Zodiac Virgo ini, supaya dia bisa mengumpulkan semua keberaniannya dia, kita harus banyak support dia, kita harus banyak ngedukung dia, muji-muji dia, supaya dia nggak gampang ngedown gitu ya. Dan ya karena dia memang sosok yang seperti itu, butuh dukungan. Tetapi di satu sisi juga dia tahu kapan dia harus merasa takut dan kapan dia harus mengontrol ketakutannya. Di urutan ketujuh ada Zodiac Leo. Nah, Leo ini masih dibilang pertengahan dan juga di persimpangan juga karena posisinya dia itu bisa jadi sangat pemberani. Tetapi terkadang juga Leo adalah sosok yang ragu dan juga perlu banyak pertimbangan. Dan menganggap kalau misalnya dirinya itu tidak tahu akan apa yang harus dilakukan pada saat mereka takut dan juga mereka panik. Mereka masih susah untuk nge-coping rasa paniknya mereka. Jadi kalau misalnya ketakutan tersebut menghampiri dirinya dan memang Leo itu juga anaknya suka panikan gitu ya, hal itu akan membuat dia menjadi mundur. dan hal itu meskipun dia orangnya kuat, leadershipnya juga cukup ya mumpuni, tetapi dia juga bisa dibilang cukup takut gitu ya. Apalagi ketika kondisi dirinya lagi tidak prima, seperti lagi tidak stabil, lagi mood swing, lagi merasa ngedown, panikan, terus ngedenger banyak bisikan orang. Karena kadang Leo juga termasuk orang yang suka ngedengerin orang lain gitu loh. Ya, hal itu bisa aja membuat dia mundur, tetapi ya kita juga nggak boleh lupa kalau misalnya Leo itu punya sisi yang agak sulit dikontrol oleh orang lain, bahkan dikontrol oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada Zodiac yang berikutnya. Di Zodiac yang berikutnya ini ada Capricorn. Capricorn. Di urutan ke delapan ya, mereka ini memiliki sifat yang kurang lebih hampir sama dengan Aries. Tapi ternyata hal ini tidak membuat Capricorn itu masuk kepada kategori pemberani. Karena kenapa? Mereka ini justru masuk kepada kategori yang penakut, karena mereka adalah sosok yang kaku dan bisa dibilang juga sangat-sangat introvert. Ya, nggak banyak ngomong dan nggak seperti Aries yang mungkin extrovert, yang berani mengatakan apapun. Capricorn ini lebih memilih untuk memendam dan lebih memilih untuk mungkin ngomong sama dirinya sendiri aja, karena dia takut sama hal-hal yang benar-benar di out of reach. Dan juga satu fun fact-nya bahwa Zodiac Capricorn ini merupakan Zodiac yang takut akan hal-hal nifis. Kayaknya, kayaknya kurang lebih kita hampir sama deh Capricorn ya. Kita tuh hampir suka takut juga sama hal-hal yang berbau gaib gitu ya. Karena si Capricorn ini juga fun fact-nya adalah orang yang percaya kepada adanya kehidupan lain dalam dunia ini. Oke deh Capricorn, tapi aku kepengen tahu gimana kalau misalnya dari sahabat Eljon dan juga Astrology Lovers, apakah betul? Tulis di kolom komentar ya, ceritain pengalaman kalian. Oke, kita lanjut di urutan yang ke-9. Di urutan yang ke-9 ini ada Zodiac Aquarius. Aquarius ini memang sosoknya penakut ya, karena di posisi ini intensitas ketakutan yang mereka miliki itu cukup tinggi. Artinya, Aquarius itu tidak bisa mengontrol ketakutan ini dengan baik. Mereka itu hampir sama dengan Leo, yang orangnya juga cukup panik. Tapi, ya cukup panik meskipun mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Dan ini juga merupakan salah satu sikap negatifnya adalah ketika dia bisa panik dan juga ilang aja gitu loh, planning-planningnya dia. Dia bisa langsung fokus kepada hal itu, dia langsung kayak ngerasa bahwa dirinya sampai kayak insecure, gak worth it, or worthless lah yang dia rasa, hopeless juga. Ini mungkin adalah salah satu sikap atau sifat negatifnya dari Aquarius. Semoga kamu senantiasa selalu menemukan kebahagiaan dan jangan insecure lagi ya, Aquarius. Pokoknya kita ada di sini, Zodiac-Zodiac yang lain. Langsung aja ya, lanjut kepada urutan yang ke-10. Nih, ada Sagittarius. Dan ini yang paling tidak terduga juga olehku. Karena selain mereka itu yang paling tidak tergalak sebelumnya, sekarang mereka menjadi sosok yang paling penakut. Ternyata mereka ini orangnya takutan juga nih. Karena kenapa? Sagittarius ini adalah sosok yang takut apa? Takut akan komitmen. Mereka ini memiliki kecenderungan untuk bebas dan menjalani hidup dengan santai. Makanya dia ini termasuk ke dalam kategori yang takut. Artinya takut mengambil keputusan. Mungkin karena dia mungkin suka gak berani ngambil keputusan itu. Mungkin karena ada pertimbangan lain. Atau dia karena memiliki histori dan bla bla bla. Well, we never know. Tapi, ya berkomitmen serius dengan orang lain. Menjadi salah satu ketakutan terbesarnya dari Sagittarius. Bagaimana Sagittarius? Bener gak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk kepada bottom two. Yang disini ada top dua di bagian belakang. Bagian bawah maksudnya. Barum cu, disini diurutan ke-11 ada Zodiac Taurus. Taurus. Oke. Taurus ini penakut karena Taurus ini tidak berani untuk mengukapkan apa yang dia maksudkan. Dalam artian, apapun yang biasanya menjadi pendapatnya itu, mereka bener-bener nyimpen aja gitu loh di dalam dirinya dia dan juga di dalam kepalanya dia. Dia gak berani untuk mengungkapkan. Karena dia ini cenderung takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Jadi lebih baik dia diem daripada dia causing drama atau causing perdebatan. Maka dari itu sampai dia kadang suka mengubur, mengubur betul-betul pikirannya, pendapatnya, akan apa yang ingin dia katakan dan demi kesejahteraan orang lain. Demi apa yang orang lain rasakan. Dia akan lebih memilih untuk diem. Ya, penyabar banget ya. Tapi juga jatuhnya jadi takut untuk menyampaikan apa pendapatnya karena mungkin dia takut ditolak. Iya gak sih? Iya gak? Logikanya mereka tuh berarti jatuhnya takut ditolak, takut omongannya itu tidak didengarkan. Seperti itu. Hmm, apakah iya tahu urus? Tulis ya di kolom komentar, aku pengen tahu banget nih. Oke, dan ini dia kita jatuh kepada urutan yang kedua belas. Alias urutan yang paling penakut. Di urutan ini ada Zodiac Cancer. Nah, karena Cancer ini adalah Zodiac dengan perasaan yang paling sensitif, dialah yang paling penakut di antara semua Zodiac yang ada. Jadi, kalau misalnya dia udah takut dengan sesuatu, ya dia bener-bener udah sampai gak mau aja berurusan dengan hal itu. Dia gak mau, pokoknya pada saat dia ngeliat satu permasalahan, atau pada saat dia melihat salah satu hal yang membuat dia tuh gak suka, dia akan langsung cut off, dia akan langsung meninggalkan. sebegitunya. Emosinya dia mampu mengontrol ketakutannya dia yang begitu dia takutkan ya. Jadi, ketika ada sesuatu hal yang udah membuat dia gak suka, atau gimana, atau dia takut, dia akan teriak sekencang-kencangnya. Uh, penakut banget nih ya, kayaknya Cancer. Wow, oke. So, I think that is everyone's. Itulah semua beberapa urutan-urutan, bukan hanya beberapa ya, 12 urutan dari yang penakut, eh, dari yang paling pemberani sampai yang paling penakut. Nah, kita lihat deh tuh. Apakah itu benar valid? Aku pengen tahu deh, bagaimana kesan-kesan kalian saat nonton video ini, dan juga bagaimana reaksi-reaksi kalian. Nanti tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian semua memiliki saran terkait konten apa yang selanjutnya harus dibawakan, tulis di kolom komentar. Aku open banget suggestion dari kalian semua, open juga saran dan juga kritikan membangun dari kalian semua. Pokoknya jangan lupa untuk terus pantengin Eljon, channel YouTube Eljon Media, karena tentunya kami selalu hadir dengan berbagai program-program menarik, yang untuk menghibur, dan juga yang paling penting untuk mengedukasi seluruh sahabat Eljon, dan juga astrology lovers. Oke, mungkin segitu dulu ya dari aku. Jangan lupa untuk tekan tombol like pada video ini, komen, subscribe, dan juga notifikasinya. Oke? Aku Nami, pamit undur diri ya. Bye! Hai sahabat Eljon, saya Yonika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Gimana? Seru kan videonya? Ingin terus dapat update video seru lainnya? Yuk, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sekarang ya!